Intro 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 Bila melihat sejarahnya Prostitusi di tanah air sudah dikenal sejak zaman penjajahan Belanda dahulu Banyak wanita peribumi melacurkan diri Demi memuaskan hasrat biologis para serdadu Belanda Yang kesepian lantaran jauh dari pasangan atau istrinya Tersebutlah nama Vienge de Fenix Wanita penghibur kelas wahid bertarif selangit di zaman penjajahan itu Merupakan bukti nyata eksistensi praktik prostitusi di masa lampau Bahkan ia disebut-sebut wanita penghibur tercantik yang ada di tanah Batavia kala itu Dan berikut adalah ulasan singkat mengenai sosok Vienge Beserta likaliku kehidupannya yang berakhir tragis Namun sebelum dilanjutkan Mohon dukungannya untuk mengklik tombol subscribe di bawah ini Agar Anda dapat terus-menerus mendapatkan update dari channel ini Vienge adalah gadis belia dengan paras wajah blasteran Indo-Eropa Ia memiliki kulit putih mengkilap namun tidak pucat Bermata bulat, hidung mancung menjulang dengan rambut hitam panjang terure sedikit beromba Menjadikan gadis berusia 19 tahun itu Membuat banyak pria di masa itu tergila-gila kepadanya Bahkan tidak sedikit orang Belanda yang memakai jasanya Gara-gara kepincut dengan fisik aduhe sang Vienge Tidak ada riwayat jelas mengenai silsilah keluarganya dan asal usulnya Namun Vienge de Fenix dipastikan adalah orang Indonesia asli alias gadis beribumi Vienge sendiri bekerja di rumah pelacuran milik pria bernama Umar Ia pun banyak disewa orang Belanda dari kalangan konglomerat dan berpengaruh Hal inilah yang kemudian membuat tarikh permalamnya tergolong fantastis Ia bahkan disebut sebagai wanita malam papan atas di Batavia Vienge kemudian sangat digandrui para pria pembesar Hindia Belanda Salah satunya ialah Gemser Brinkman Anggota Associated Concordia atau semacam komunitas Yang beranggotakan orang-orang berpengaruh di pemerintahan Hindia Belanda itu Tercadat pernah menjadi pelanggan setia Vienge Namun seringnya kedua insan itu bertemu membuat benih-benih cinta diantara keduanya perlahan mulai tumbuh Bahkan Brinkman berniat menjadikan Vienge sebagai istri simpanan alias gundiknya Niatan Brinkman tersebut ditolak mentah-mentah oleh Vienge Dan gadis itu lebih memilih pekerjaan lamanya menjadi wanita penghibur Alhasil Brinkman pun geram dan berniat menghabisi nyawa sang primaduna Batavia itu Ketidakharmonisan hubungan Vienge dengan Brinkman berujung pada kematian Vienge Keduanya sempat terlibat cekcok di belakang rumah prostitusi tempat Vienge bekerja hingga Brinkman menghabisinya Namun versi lain menyebutkan jika Brinkman menyewa tiga orang pria yang salah satunya bernama Siloen Untuk membunuh Vienge dan membuang mayatnya ke kali baru Batavia Penemuan mayat Vienge pada 17 Mei 1912 di kali baru sontak mengejutkan banyak orang Mengingat namanya yang saat itu tengah melambung Tak berselang lama kasus ini mulai diproses Komandan polisi Komisaris Riempol lalu berinisiatif melakukan investigasi terhadap kasus ini Beberapa saksi kunci dimintai keterangan mengenai kematian Vienge Salah satunya ialah pelacur yang juga rekan Vienge bernama Raonah Ia mengaku menyaksikan langsung seorang pria bernama Gemser Brinkman mencekik leher Vienge dari sela-sela bilik bambu kamarnya Setelah seluruh tuduhan mengarah ke Brinkman, pengadilan kemudian menjatuhkannya dengan hukuman mati Namun lantaran frustasi, pria itu memilih bunuh diri di penjara sebelum dieksekusi di tiang gantungan Demikian sekilas kisah tentang prostitusi di masa penjajahan Dan kisah pelacur Vienge de Fenyx yang berakhir tragis Terima kasih Anda telah menyaksikan video ini hingga selesai Semoga bermanfaat Dan bila Anda berkenaan silahkan klik like, komen, subscribe, dan share untuk teman-teman Anda Jangan lupa like, komen, dan share untuk teman-teman